Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi tajuk atau tema, ya. Apa yang menjadi masalah besar di dalam hidup dia saat ini, ya. Apa yang menjadi masalah besar di dalam hidup dia saat ini, ya. Oke, dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate, ya, bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menangkapi, serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu, ya, guys. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif, kalian jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan, oke. Dan namanya piekat, ya, energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya, jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan jadinya yang akan saya sebutkan nantinya, oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kalian, ya, menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh, ya. Sedangkan genderless itu unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke, saya mulai dulu. Apa yang menjadi masalah besar di dalam hidup dia saat ini, ya? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, Silahkan hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke? Dan informasi tambahan, ya, untuk beberapa orang, ya, dari diri kalian, kalau misalnya hati nurani kalian itu ada terpanggil, ya, untuk melakukan amal donasi, ya, meskipun dengan seikhlasnya ataupun dengan ala kadarnya, ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang kesulitan, ya, oke? Di masa pandemi, ya, atau pertukaran energi sekedar nyawet, lah, gitu, lah, menciptakan karma baik, gitu, kan, guys, kan? Oke? Boleh, ya, hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Ataupun, ya, langsung klik tombol super thanks yang ada di bawah video saya ini. Oke, barangkali aja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung. Rezeki kalian semakin berlimpah ruang pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang tausik serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan dan, ya, karma di kehidupan masa lalu kalian lebih cepat terhapuskan, oke? Di sini udah ada tiga kartu, dari kiri ke kanan saya udah kasih tanda, ya, guys, ya. Oke? Oke, kelompok pertama bunga sedap malam, minyak bunga sedap malam, yang kedua kantil, yang ketiga cempaka, ya. Oke, kalau kalian masih bingung memilih, ya, pauskan dulu videonya, masih bingung lagi, pilih aja ketiganya sekaligus, ya. Nanti barusan kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Oke, saya langsung mulai dari kartu kelompok yang pertama. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama, ini ada minyak bunga sedap malam, ya. Malam-malam sedap gitu, kan, oke? Oke, ada kartu completion, ya, penyelesaian, ya. Hmm, seseorang yang menangis, ya, di samping kuburan, ya, guys, ya. Mungkin, ya, orang ini, ya, barusan, ya, ada sesuatu yang berakhir di dalam hidup orang yang satu ini, guys, ya. Dia kehilangan sesuatu di dalam kehidupan dia, ya, guys, ya. Dan sesuatu itu, kan, mungkin aja sesuatu yang sangat penting banget, ya, guys, ya. Saya lihat, ya. Membuat dia itu kayak, ya, dirudung duka, gitu. Kesedihan yang begitu mendalam, gitu, kan, guys, kan. Oke. Saya tertarik untuk cari tahu dulu. Yang ini, kita bisa menikmati, ya, 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 ya. Dan juga, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Apa yang menjadi masalah besar Di dalam hidup dia saat ini Konfirmasi, klarifikasi Sekaligus penjelasan dari kartu Completion Thank you Kita lihat disini Five of Swords Oh, iya 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 Justice Ya, ini ada pemutusan hubungan dari dia Dengan seseorang ya guys ya Saya lihat ya Dan pemutusan hubungan ini Ibaratnya kayak karma guys Saya lihat ya Oke, dan dia itu sedang kebingungan Disini ya Ten of Swords Dia dikhianati oleh seseorang yang Sangat dia cintai ya guys ya Oke Night of Wands ya Dan sekarang dia itu kan Berusaha untuk membuat pelarian Di dalam hidup dia Dengan cara Menyibukkan diri dia ya Untuk Aktifitas dan pekerjaan dia Oke Dan saya lihat disini jodiac yang terkoneksi Ada Aquarius Libra Scorpio Gemini Dan ada jodiac Sagittarius Oke Sedikit kronologis ya Tentang diri kalian kemarin tersebut Kalian berhadapan dengan seorang yang player ya guys ya Kalau saya ngomong secara pahit ya guys ya Kalian Berdealing dengan seorang yang player Dimana dia banyak berdealing dengan orang-orang di luar sana Sadangannya Banserapnya itu banyak banget ya Saya lihat ya Udah itu ya Udah player Orangnya itu kan egois banget ya Egonya gengsinya itu tinggi banget Saya lihat ya Ego player lagi kan Mau menang sendiri kan Tidak mau kalah kan Udah itu ya Dia selalu bertingkah kayak seenak jidak dia sendiri ya Di dalam menjalani hubungan ini Bersama diri kalian ya Selalu dia on off kan Kadang-kadang dia bertemu dengan diri kalian Tapi kadang-kadang dia bertemu dengan orang lain di luar sana gitu kan Asik tebar pesona di luar sana kan Dan dia tidak merasa bersalah Berbuat kayak gitu ya Kepada diri kalian Hingga pada akhirnya ya Kalian itu pisah ya Putus kan Karena ketahuan dia itu ya Mencurangi Sneaky ya Kepada diri kalian Dia di luar sana kayak nyerong gitu lah ya Berselingkuh dengan orang lain Kayak saya lihat ya Di sini ya Sana-sini Icip-icip gitu kan guys kan Oke Barusan kalian sadari Kenapa sikap dan tingkah dia itu on off kan Selama ini ya Rupanya Oh Banserap dia itu banyak Di luar sana guys Ya Ternyata selama ini Kalian diam-diam udah dikhianati oleh orang yang satu ini Kayak gitu ya guys ya Dan udah ketahuan ya Bukannya ya Dia merasa bersalah meminta maaf kepada diri kalian Malahan udah ketahuan Dia langsung memutuskan diri kalian Bahkan beberapa orang ya Langsung dia bertingkah kayak seolah-olah Ya udah putus aja Kalau kamu gak senang Diri saya ini kayak gini kan Ya memang inilah adanya saya Kan kamu yang mencintai diri saya Nah Nah ego banget kan Oke Kamu yang mencintai diri saya kan Nah kamu terima dong konsekuensinya ya Oke Malahan dia jawab kayak gini Kepada diri kalian Saya memang banyak orang yang suka Siapa suruh Kamu memilih diri saya Kayak gitu kan Oke Dia merasa ya Saat memutuskan diri kalian Di luar sana Saya gak perlu takut kok Masih banyak orang yang suka kepada saya Gitu kan guys kan Oke Dan sekarang Apa yang terjadi Apa yang menjadi masalah besar Di dalam hidup dia saat ini Nah Dia bertemu dengan seseorang Yang benar-benar membuat dia itu bucin Ya Ini karma loh ya Ada kartu justice ya Karma ada bermain disini guys Dia bucin kepada seseorang Dari sekian banyak orang yang Yang mendekati diri dia Ternyata ada terselip seorang player juga Seperti diri dia guys Ya Dan si player itu Membuat dia itu sampai bucin Guys Udah membuat dia sampai bucin gitu kan Eh tau-taunya ya Selama menjalin hubungan Si player tersebut ya Memperlakukan dia itu Dengan cara yang sangat Tidak adil Kepada diri dia Oke Dengan cara yang sangat egois Yang tidak adil Dan akhirnya Si player tersebut ya Player ketemu dengan player lah Ya Contohnya tersebut ya guys ya Oke Akhirnya si player tersebut ya Berselingkuh dan ketahuan Oleh diri dia Setelah dia udah bucin Kepada si player tersebut ya Oke Dan sekarang ya Hatinya itu terluka Sangat sakit banget Ibaratnya Dia merasa kayak Dia udah ditikam dari belakang Oleh si playernya tersebut ya Si 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 orang yang Dahulu ya Dia tinggalkan Diri kalian Kemudian dia pilih si orang tersebut kan Orang itu menikam dia Dari belakang guys Dan memperlakukan dia dengan Seenak jidaknya juga Saya lihat Ngerti kan guys kan Kronologis ya Sekarang inilah yang menjadi Masalah besar Di dalam hidup dia Dan sekarang dia dirudung Duka Ya Complation ya Hubungan dia itu Mesti kandas Dengan si player tersebut Karena si playernya itu kan Memilih orang lain Telah bertemu dengan orang lain Dan memilih orang lain Nah Kayak gitu Player mendapat pelajaran Dari seorang player juga Makanya alam semesta ini Adil guys ya Dan selalu menghadirkan Orang-orang yang Sefrekuensi dengan diri kita Jika kita ini seorang player Contoh ya guys ya Pasti kita akan Diketemukan dengan Seorang player juga Dan akhirnya Hati kita juga Akan terluka oleh Si playernya tersebut Kapan Kita gak berak malam gitu kan Sepandai-pandainya Tupai melompat ya Suatu saat pasti Bakalan terjatuh juga Nah kayak ginilah ya Sepandai-pandainya Dia itu melompat ya Bermain api Di luar sana kan Nah inilah Waktu dia terjatuh Nah sekarang ini Saat dia terjatuh Inilah ya Dia kehilangan Si orang yang Telah membuat dia itu Bucin ya guys ya Kalau misalnya Dia udah menikah ya Ada kemungkinan Entah istri Atau suami dia Selingkuh di Di luar sana ya guys ya Udah selingkuh kan Terjadi pertengkaran Yang sangat hebat banget loh Saya lihat ya Five of sword ya Pertengkaran yang Sangat hebat banget kan Dan akhirnya ya Putus hubungan dia Dengan si orang itu guys Dan hatinya itu kan Bagaikan tertancap Sepuluh pedang ya guys ya Dia merasa terkhianati Banget kan Dan sekarang ya Dia terpaksa mencari Aktivitas Rutinitas ya Di dalam keseharian dia Untuk melupakan Rasa sakit tersebut Yang dia terima guys Hubungan yang berakhir Karena dikhianati Kayak gitu lah ya Contoh-contohnya ya Heavenly God and Universe Please Give us your advice Your message Your suggestion And your solution For us Okay And choose card number One What should we do What should we do Apa yang mesti diri kita lakukan Terkait kartu Completion Thank you Okay Vegetarian Ya Vegetarian Bukan berarti disuruh Kalian makan sayur ya Atau vegetarian ya guys ya A new way of eating Give you more energy Greater heart Clarity And stronger manifestation Abilities ya guys ya Dari diri kalian Ya Disarankan Jagalah kesehatan kalian Cintai diri kalian sendiri lah ya guys ya Apapun yang orang ini lakukan Kepada diri kalian Dia itu udah kena Sekarang guys Kalau memang dia udah kena Semacam karma gitu kan Ya udah Buat apa Kalian risaukan dia lagi Buat apa Kalian pikirin dia lagi guys Waktunya kalian ya Menghargai tubuh kalian sendiri Dengan cara Menjaga pola makan Kalian tersebut ya Oke Menjaga pola makan kalian Supaya badan kalian Itu makin sehat kan Dengan badan yang makin sehat Aura Energi Kalian semakin Bersinar terang Semakin Kincong gitu Kayak lantai gitu kan guys Oke Emangnya lantai ya Kalian ya Oke Nah kan Nah Dengan cara kayak gitu ya Supaya orang ini apa Kalau suatu saat ketemu Dengan diri kalian Bertemu dengan aura kalian Yang gemerlapan ya Wah Dia makin menyesal Kenapa Kemarin tersebut ya Dia meninggalkan diri kalian Dan dengan cara menjaga Kesehatan kalian Kalian juga membuktikan Kepada orang yang satu ini Dan membuktikan Kepada dunia ya Kalau diri kalian itu Orang yang berharga Semakin kalian memperlakukan Diri kalian ini Dengan sangat berharga ya Semakin pantas Dan semakin layak Kalian dicintai Oleh orang-orang Kayak gitu lah ya guys ya Oke Dan semakin menyesal pula Dianya nanti kan Kenapa kemarin Dia meninggalkan diri kalian Kayak gitu kan Oke Kita lihat ya Inisial dari orang tersebut Inisial ini bisa jadi Nama depan Nama tengah Nama belakang Nama alamat Tempat tinggal Nama saudara Nama sepupu Nama orang tua Nama pekerjaan dia Atau Nama kalian sendiri Yang ketarik Plat motor Plat mobil dia Juga bisa ya guys ya Atau huruf yang ada Di dalam inisial ini Ada di dalam Nama dia guys Kayak gitu lah ya Contoh-contohnya ya Oke Karena general reading Bisa mengarah kemana saja Luas Jangkauannya ya Kita lihat disini Ada huruf E Y H K S C P Y U X Nah Kalau kalian Merasa video Reading Saya ini bisa berguna Untuk diri kalian Ya Saya memohon feedback ya Atau Tanda terima kasih kalian Dengan cara klik Tombol thanks Yang ada di bawah video saya ini Oke Supaya saya makin bersemangat Di dalam menyajikan video Readingan Untuk diri kalian nanti Kedepannya Supaya saya merasa Kalau video saya ini Masih bisa dihargai oleh Orang-orang Ya Barangkali aja Dengan klik tombol thanks Yang ada di bawah video saya ini Readingan ini menjadi Resonate Dan benar-benar terjadi Kepada orang yang satu ini Guys Ibaratnya Kan ada mahar Barusan ada efek Kan guys Kayak gitu Ya guys Mungkin ini saja sih Yang bisa saya sampaikan Ya guys Kepada diri kalian Yang memilih kartu kelompok Yang pertama ini Berhubung Karena ini adalah Readingan general Jadi penyampaian saya Mungkin agak simple Dan seadanya Untuk penyampaian Yang lebih mendetail Dan lebih spesifik Ke energi kalian sendiri Saran saya Langsung aja Kalian lakukan Personal reading Dengan diri saya Oke Kita masuk ke kartu kelompok Yang kedua Ini ada minyak Bunga kantil Ya Oke Bunga kantil Pemanggil kuntilana Oke Quest Quest disini adalah Doa dan permohonan Ya Atau permintaan Disini ya guys Apa yang menjadi Masalah besar Di dalam hidup dia Ya Saya merasakan Dari kartu quest ini Ya Hidupnya ini Tidak ada perkembangan Dan dia masih Bergantung Hidupnya itu Kepada orang-orang Guys Alias Dia masih bergantung Kepada orang tua Lihat disini Ada seorang anak kecil Yang kayaknya Memohon atau Meminta sesuatu Kepada orang tua Dia kan guys Sampai detik ini Juga ya Hidupnya itu kan Masih kayak Menjulurkan tangan Minta-minta duit Kepada orang tua Ya guys Saya lihat ya Itulah yang menjadi Masalah besar Di dalam kehidupan dia Dan siapapun Orang tersebut ya Pasti bakalan Ya Merasa menyesal banget ya Pasti merasa Kalau Dia merasa Kalau dirinya itu Enggak Enggak berguna guys Kalau udah Kayak begini terus kan Enggak bisa cari duit Sendiri Selalu menjulurkan tangan Minta-minta Sama orang tua Gitu kan guys Oke Alias Memang gak ada Perkembangan Ya Orang ini ya Di dalam hidup dia Ya guys Heavenly God And universe Please Explain to us Pop viewers Okay And just card number Two Apa yang menjadi Masalah besar Di dalam hidup dia Saat ini Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan Dari kartu Quest Thank you Oke 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 Kita lihat Tarik kartunya Yang secara Acak Di sini Si Sobentacles Nah kan Apa yang saya bilang Si Sobentacles Ini kan Orang yang masih Butuh bantuan Dia sedang butuh bantuan Terutama dalam Masalah keuangan Dan tukang Menjulurkan Tangan Minta-minta Kepada orang tua Nah hidupnya itu Masih bergantung Kepada keluarga Night of Cups Masih mohon-mohon Suka minta Bantuan Kepada orang Gitu kan guys Alias Sampai detik ini Hidupnya itu Masih belum bisa Independent Menjadi seorang Yang mandiri Oke Four of Cups Nah hidupnya ini Tidak ada perkembangan Sama sekali kan Kadang-kadang Dia merenungi Dan meratapi Stres juga kan Oke Dan dia tersakiti Dengan keadaan Kayak gini Ten of sorts Dia merasa Kayak boring Hidupnya itu Tidak berkembang Selalu kayak Begini 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 Dia tersakiti Dengan keadaan Hidup dia sendiri Saya lihat Sekarang Dan siapapun Orang yang satu Ini Jodiaknya Disini Ada jodiak Taurus Ada jodiak Taurus Pisces Pisces Lagi ada Cancer Dan ada Jodiak Gemini Begini ya guys Sedikit Kronologis Antara hubungan Kalian dengan Orang yang satu Ini ya guys Kalian kemarin Suka nurturing Orang yang satu Ini ya Ada apa-apa Kalian yang keluar Duit Sampai pergi Makan pun ya Kalian yang Traktir dia kan Bayar uang parkir kan Kalian yang bayar juga Kayak gitu Ya guys ya Orang ini ya Dia Enggan keluar duit Selalu kalian yang Yang keluar duit Dimanapun kalian Berada ya Dan beberapa orang Dari diri kalian ya Selalu menjadi ATM berjalan ya Atau menjadi Sapi perah ya Bagi orang yang satu ini ya Kalian yang kerja keras Gitu kan guys kan Dia yang Dia yang menikmati Hasilnya Dia yang datang Minta-minta Kepada diri kalian Bantuin saya dong Belikan saya ini dong Belikan saya itu dong Belikan baju dong Saya udah gak ada baju Pulsa saya udah habis Paket saya udah habis kan Belikan dong Kalian kasih Kepada diri dia Hingga pada akhirnya Kalian sendiri Kayak gak tahan Kan guys kan Orang ini Matri amat Saya lihat ya Kalau boleh Saya bilang Ini tipe-tipe Orang yang pemalas Di readingan ini ya Orang yang pemalas Kalau suruh dia kerja Dia itu gak mau kerja guys Oke Tapi uang dia mau Kayak gitu Ya Uang itu dia mau Tapi kerja dia gak mau kan Maunya duit itu Jatuh dari Jatuh dari Langit Atau tumbuh di pohon Tinggal dia peti aja kan guys kan Tinggal dia tampong aja kan Kayak gitu aja kan Oke Sampai membuat kalian itu Kayak gak tahan ya Dengan sifat dan tingkah laku dia ya guys ya Ini tipe-tipe orang yang gak ada modal guys ya Untuk menjalin hubungan cinta Hanya modal kayak Ya merayu aja kan Merayu kalian Modal kayak gimana ya Good looking aja kan Tampil bagus kan Di hadapan kalian Tapi ujung-ujungnya Di belakang itu ya Kosong ya Kopong banget ya Orangnya tersebut ya guys ya Oke Udah itu macem-macem lagi Dianya itu kan guys kan Neko-neko lagi orangnya kan Orang ini kan Kerap ya Mengkhianati diri kalian Bahkan Saya bisa merasakan ya Dia pernah mengambil Sesuatu yang berharga lagi loh ya Dari diri kalian ya guys ya Karena dia udah gak punya duit kan Oke Apapun dari diri kalian ya Diambilnya kemudian Diuangkan oleh diri dia guys Oke Nah sekarang Yang menjadi masalah besar Di dalam hidup dia ya Sampai detik ini ya Sifat dan tingkah dia itu Masih sama kayak gitu aja Masih sama Ini kartu udah Energinya udah pekat banget ya guys ya Udah kenceng banget Ini energi orang pemalas ya Dimana dia gak bisa kerja Dia gak bisa cari duit Kadang-kadang dia meratapi Kehidupannya sendiri guys Kalau Ya Ini lama-lama bisa menjadi Masalah besar loh ya guys ya Bukan lama-lama aja ya guys ya Bahkan saat ini aja Udah menjadi masalah besar Karena apa ya Gak selamanya kan Kita bergantung kepada orang kan guys kan Gak selamanya ya Kita Ya Mau cari duit Dengan cara minta-minta Kepada orang guys Oke Apalagi minta dari orang tua gitu kan Minta dari keluarga lagi kan Saya lihat kan Orang ini hanya mengandalkan keluarga dia Sekarang Beberapa orang disini ya Sampai detik ini juga kan Yang menjadi masalah besar dia Dia masih belum menemukan pekerjaan juga Sana-sini masih kayak Night of Cards ya Masih cari bantuan Masih cari lowongan pekerjaan kan Oke Udah itu Orangnya itu kan Pilih-pilih kerja lagi Kerja ini gak mau Kerja itu gak mau gitu kan guys kan Nah Ujung-ujungnya ya Dia tersakiti Dengan keadaan dia sendiri Dia meratapi Keadaannya sendiri Kayak gitu ya Dia yang ciptakan sendiri Keadaan tersebut Siapa suruh ya Dia itu kan Memiliki sifat atau mental pengemis lah ya Kalau saya bilang Ini orang mentalnya mental pengemis ya Mental tukang minta-minta Kepada orang gitu aja kan guys kan Tanpa mau berusaha melakukan apapun ya Terutama minta kepada keluarga kan Oke Minta ini Minta bantuan kepada orang Pinjam duit sana-sini Saya lihat kan Hidupnya ini gak ada perkembangan Dan dia stress Four of cups ya Masalah besar Dan dia tersakiti dengan keadaan dia Yang mungkin beberapa orang Pengangguran disini loh ya guys ya Yang mesti bergantung Dari keluarga Dari orang tua Ya Kalau dia masih punya malu ya guys ya Seharusnya ya Dia tidak boleh pilih-pilih pekerjaan lagi Kan guys kan Oke Seharusnya dia cepat-cepat cari pekerjaan Tapi ini enggak Saya lihat Bukan cari pekerjaan Malahan merenung gitu kan Duduk berpikir gitu kan Kapan ya Hidup dia itu bisa berubah Tapi ya Enggak ada actionnya Enggak ada pergerakannya sama sekali Enggak ada effort yang dia lakukan Kayak gitulah ya Masalah besar di dalam hidupnya saat ini ya guys ya Heavenly God and universe please Give us your advice Your message Your suggestion And your solution For us Okay And just grab number 2 What should we do Apa yang mesti diri kita lakukan Terkait kartu quest Thank you Oke Disini saya melihat adanya kartu perfect timing lah ya Waktu yang tepat This is the right time for you to move forward lah ya Nah Kalau kalian udah tau kayak gini kan guys kan Mungkin beberapa orang dari diri kalian ya Semesta akan menunjukkan keadaan hidup dia itu Kepada diri kalian guys Kalau kalian udah melihatnya Dengan mata kepala kalian sendiri ya Waktunya kalian untuk melangkah pergi Jangan terus bertahan dengan orang yang satu ini guys Kalau misalnya Kalian itu masih sayang kepada diri kalian ya Ngerti kan guys kan Inilah waktu yang tepat bagi diri anda Untuk melangkah pergi Tinggalkan orang yang satu ini Orang ini ibaratnya Sorry to say ya Cakap kasarnya ya Udah kayak sampah masyarakat guys Buat apa Kalian terus bertahan dengan orang yang satu ini guys Lebih baik Jadikan ini ya Jadikan apa yang telah kalian ketahui Dari masalah besar dia saat ini kan guys kan Untuk dijadikan alasan bagi diri kalian Melangkah pergi jauh Tinggalkan aja dia ya Secepat mungkin Bisa makin cepat makin bagus Kalau beberapa orang masih memilih untuk Kembali kepada diri dia Wah nanti kalau misalnya Ada konsekuensi yang terjadi Kepada diri kalian Saya gak tau lagi lah ya Ini apa yang akan terjadi ya guys ya Oke Karena hidup orang ini ya Gak berguna guys Hidup juga udah Hidup udah Kayak sampah kayak gini ya guys ya Apa gunanya lagi Kita pertahankan orang kayak gini kan guys kan Hanya membawa toxic aja Di dalam kehidupan kita kan Inilah waktu yang tepat Untuk kalian pergi dari orang yang satu ini Setelah kalian udah tau ya Kayak gimana kondisi dia kan guys kan Masalah dia saat ini kan Jangan kalian ikut melibatkan diri lagi ya guys ya Kita melihat inisial dari orang tersebut Inisial ini bisa jadi Nama depan, nama belakang, nama alamat, tempat tinggal Nama pekerjaan, nama saudara sepupu Nama keluarga, nama orang tua Atau nama kalian sendiri yang ketarik ya Atau pelat mobil, pelat motor dia juga bisa ya Atau huruf yang ada di dalam inisial ini Ada di dalam nama dia guys Kayak gitu ya Kurang satu lagi Kurang satu lagi Iya Tuh Kita lihat disini ada huruf K R Z S V S X O U C Nah Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini ya guys ya Kalau kalian merasa video readingnya saya ini bisa berguna untuk diri kalian Dan saya memohon ya apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini ya Oke supaya saya makin bersemangat untuk menyajikan video readingan untuk membantu diri kalian guys ya Oke dan supaya saya merasa kalau video saya ini yang saya buat ini tidak sia-sia untuk kalian dan masih bisa dihargai oleh orang-orang guys Mungkin aja ya dengan klik tombol thanks yang ibaratnya kayak mahar dikit aja kan guys kan Bisa membuat ya hasil readingan ini lebih cepat terjadinya atau lebih resonate kayak gitu kan guys kan Biasanya ya sesuatu yang mau benar-benar resonate itu kan mesti ada mahar kan guys Contohnya kayak gitu ya Oke Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang Anu ya yang kedua ini berhubung karena ini adalah readingan general Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energy kalian sendiri Saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya Oke ditunggu ya guys ya Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga ini ada bunga cempaka Cempaka itu bunga apa ya Ya kalian kalau tidak tahu bunga cempaka itu apa itu adalah bunga kantil juga ya guys ya Cuma beda nama beda panggilan ya Disini ada kartu impartiality Nah impartiality ini kan adalah ketidak berpihakan atau ketidak beruntungan Apa yang menjadi masalah besar di dalam hidup orang satu ini ya Hidupnya ini sedang tidak beruntung banget saat ini ya guys ya Ibaratnya ya keadilan sedang menjauh dari hidup dia Ngerti kan guys kan Apa-apapun yang dia lakukan selalu apes Selalu naas ya Kayak gitu ya guys ya Impartiality ya Tidak berpihak ya Keberuntungan Dewi Fortuna sedang tidak berpihak pada orang yang satu ini guys Apapun yang dia kerjakan semuanya jong Kosong ya Lama-lama jadi borjong Kayak gitu Sorry hanya bersanda ya Oke Kita lihat penjelasan dari kartu taruhnya ini kan Lebih mengarah ke arah mana ya Heavenly God and universe please Explain to us For viewers happy and just dark number 3 Apa yang menjadi masalah besar di dalam hidup dia saat ini Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu impartiality Thank you Berat sebelah ya hidup dia ini ya Oke the high priestess ya Banyak meratap ya Dianya tersebut ya Oke tower moment ya Oh kehancuran Apapun yang dia lakukan selalu gagal ya guys ya Aesopentacle sedang mencari peluang terus dan terus Kayak gitu kan guys kan Oke dia mengalami kehancuran yang sangat fatal ya guys ya Queen of Wands ya Oke Untuk bangkit Dia ingin bisa bangkit berdiri lagi kembali Saya lihat ya disini ya Oke dan the devil disini kan Hidupnya ini kan Iya saya udah tau ya Hidupnya ini penuh dengan toxic Penuh dengan godaan ya Ibaratnya kayak gali lubang tutup lubang lah ya guys ya Hidupnya tersebut ya guys ya Dapat 2 juta Habisnya 3 juta Dapat 3 juta Habisnya 4 juta gitu kan guys kan Dan habisnya kemana itu Nggak tau semuanya kan guys kan Padahal dia udah kerja keras loh Saya lihat ya Bahkan kadang-kadang dia sampai meratapi ya Meratap kepada Tuhan gitu kan guys kan Oke Apa yang terjadi kepada diri saya gitu kan Kenapa saya tidak beruntung Kenapa apapun yang saya lakukan itu kan Selalu roboh jatuh Bahkan tower moment ya Menara yang saya bangun kan Selalu disambar geledek oleh Tuhan gitu kan Jadi hancur lagi sehingga saya mesti bangun lagi Dari dasar lagi kembali kayak gitu kan Nah sekarang ya Saya lihat disini Ini ada peran serta ya Alam semesta ya Ini kayak semacam spiritual awakening Yang sedang terjadi di dalam kehidupan orang yang satu ini guys Ngerti kan Siapapun orang ini Jodiaknya ada jodiak Cancer Ada jodiak Aries Scorpio Ada jodiak Capricorn Taurus dan Virgo Ada Aries lagi Ada Capricorn Oke 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 Saya bilang dulu ya Kalian berdiling dengan seseorang yang Mau dibilang angku bisa ya Mau dibilang congkak Serakah dia itu juga bisa juga Congkak dan serakah juga Saya lihat ya Kemarin tersebut ya Dan Queen of Wands disini Ini ibaratnya Orang ini udah terlalu sombong guys Kalau saya bilang ya Kemarin tersebut dia mungkin aja udah terlalu sombong kan Merasa sok kecantikan Kayak sok kegantengan Kayak saya lihat ya Oke Sehingga ya Mungkin beberapa orang Dari diri kalian ya Saat dia bersama dengan diri kalian Kan dia gak tau bersyukur Dia gak bisa menghargai kalian guys Karena dia merasa paling supel gitu lah ya Paling mantap Paling the best of the best gitu aja kan guys kan Oke Di hadapan kalian itu kan Tutur katanya itu sok bijaksana lagi kan Mungkin orangnya itu ganteng atau cantik ya Dia menutupi ya Kesombongannya tersebut dengan tutur kata yang bijaksana gitu kan guys kan Oke Dan ada kemungkinan Beberapa orang dari diri kalian putusnya itu kan Karena dia ghosting kalian guys Kenapa kayak gitu ya Dia maunya mencari orang yang perfect Mencari orang yang ibaratnya kayak gimana ya Kalian ini masih kurang sempurna di hadapan dia Dia mau mencari orang yang sempurna gitu kan Setelah menemukan orang yang sempurna Dia masih belum cukup Tidak tau berterima kasih Tidak tau bersyukur Masih mau lagi mencari orang yang lebih sempurna Lebih cakep Ya Lebih kincong lagi kan guys kan Udah itu orangnya gampang tergoda Gampang tergiur dengan lawan jenis lain lagi ya guys ya Sehingga hubungan kalian itu kan Kayak semacam toxic banget ya guys ya Toxic yang dia ciptakan sendiri ya Sampai dia temukan orang lain kan Yang mungkin aja lebih memiliki ya Materi dari diri kalian Lebih good looking Lebih cantik Lebih cakep dari diri kalian Dia tiba-tiba mind ghosting Bukannya memberikan kabar ya Dia mau memutusin kalian Tiba-tiba dia nutup diri Beberapa orang dari diri kalian Tiba-tiba kalian diblokir Tanpa sebab dan alasan Oleh orang yang satu ini guys Oke Karena dia udah menemukan orang lain Yang dia anggap lebih sempurna Daripada diri kalian Karena kita tahu ya Manusia yang ada di muka bumi ini kan Gak ada yang sempurna guys Ya Setiap manusia itu pasti ada celah ya Pasti ada kekurangan Baik diri anda maupun diri saya juga ya guys ya Oke disini juga kan guys kan Pasti kita ini kan Semuanya memiliki kekurangan Tapi dia gak bisa Terima kekurangan tersebut kan guys kan Bahkan dia memperlakukan kalian itu Sangat tidak adil Karena dia merasa dirinya itu super Ya Dirinya itu yang paling mantep Dirinya itu yang paling the best kan Jadi dia merasa kalau Dia pantas mendapatkan yang the best juga Yang sempurna juga Bagaikan diri dia Wah Kelewatan percaya diri amat ya guys ya Dan sekarang menjadi Masalah besar di dalam kehidupan dia Habis uang dia Saya lihat ya Di sini ya guys ya Habis duit dia ya Dia banyak berdoa kepada Tuhan Orang ini mengalami spiritual awakening Yang sangat kenceng banget Ada katu tower moment ya Menghadapi guncangan kehidupan Yang sangat fatal ya Saya lihat ya Apapun yang dia bangun hancur Usaha yang dia bangun Bangkrut Gulung tikar ya Semuanya ya Hancur semuanya ya Uang yang dia dapatkan Habis raib entah kemana gitu kan Guys kan Oke Apalagi orang ini Tipe-tipe orangnya ini kan Gampang tergoda Gampang tergiur Untuk beli ini beli itu kan Materinya itu kuat banget Saya lihat ya Hasrat Keinginan Duniawinya ya Untuk pakai barang-barang branded Supaya good looking kan Kenceng banget Saya lihat Jadi Setiap uang yang dia dapatkan Meskipun Dia sempat pernah Mendapatkan uang yang gede Tapi Dia nggak tahu Mensyukuri uang yang gede tersebut Dan dia habiskan uang itu Hanya untuk Pamer-pamer ya Guys ya Saya lihat ya Akhirnya Tuhan menghukum dia Dengan cara Menghancurkan hidup dia Saya lihat Keberuntungan Pergi dari diri dia Hidup dia itu Apes banget loh Apes seret banget Terutama di dalam Masalah rejeki dan keuangan Berapa banyak duit pun Yang dia dapat Duit itu selalu habis Tidak tahu Kemana duit itu kan Kayak uang setan Dimakan hantu lah ya Untuk istilah orang Medan kan Uang setan Dimakan hantu Raibnya itu Entah kemana gitu kan Guys kan Sampai Saya lihat Beberapa orang disini ya Mengisolasikan diri dia sendiri ya Atau pergi menjauh dari keramaian gitu kan Untuk mencegah ya Supaya dia itu Jangan sampai tergoda Untuk beli ini Beli itu Saya lihat ya Oke Dia kepedean Saya lihat Ini salah dia sendiri ya Guys ya Hasrat dia untuk tampil Steady gitu kan Hasrat dia untuk tampil Cool Keren Di hadapan orang-orang kan Membuat dia itu kan Rela menghabiskan duit Semahal apapun ya Hanya untuk membuat orang kan Lihat dia itu Tampak bagaikan Kayak begitu glamor gitu kan Akibatnya ya Kopong hidup dia kan Di luarnya tampak bagus kan Tapi di Di dalamnya itu kan Kosong melompong Kayak gitu ya guys ya Oke Inilah masalah besar yang terjadi Di dalam hidup dia saat ini ya Hidup dia itu kan Tampil bagus Di luar sana ya Ada kartu the devil ya Tampil bagaikan queen of wands gitu kan Pakai barang-barang branded kan Pakai hp Iphone gitu kan guys kan Tapi di dalamnya itu apa Hancur berantakan Kayak gitu Hai priestess ya Meratapi kepada Tuhan Memohon keberuntungan Padahal Tuhan sedang ingin mengajarkan dia kan Agar jadi orang itu ya Jangan terlalu sombong Kayak gitu Impartiality ya Oke Semesta sedang tidak berpihak Kepada diri dia Keberuntungan rejeki ya Hoki sedang tidak Berada di sisi dia Berapapun yang dia dapatkan Berapapun juga Yang dia habiskan Kayak gitu Hidupnya itu kan Toksik banget ya Saya lihat ya Penuh dengan gemerlapan Glamor gitu kan Penuh dengan godaan ya Tapi Dia Kayak gimana ya Bilangnya ya Penuh dengan Tampilan yang glamor gitu kan Tapi Dia itu kayak Antara sanggup dan Gak sanggup Untuk mengikuti Perkembangan zaman Kayak gitu ya guys ya Tapi masih ngotot Dianya itu kan Ingin mengikuti Perkembangan zaman Karena dianya itu ya Merasa kalau Kalau dirinya itu Udah sangat hebat banget Kan guys kan Mau dianya berbuat Kayak gitu kan guys kan Oke Spiritual Makanya Spiritual dia itu Sedang dibuka oleh Tuhan Apa-apapun ya Tuhan juga tidak mau kasih Apa yang menjadi doa Permohonan dia ya Tuhan juga enggan untuk Memberikan kepada diri dia Kayak gitu lah ya guys ya Kenapa Ya Terlalu sombong Dianya itu Suka kamer kan Guys kan Oke Heavenly God And universe please Give us your advice Your message Your suggestion And your solution For us Who can subscribe Number Three What should we do What we must do Apa yang mesti diri kita lakukan Terkait kartu Import reality Thank you Oke Disini Patient please ya Harap sabar Tunggu aja What you What you are asking for Is coming about Have patient As there are unseen factors That need to occur first ya Oke Dikatakan disini Kalian disuruh Untuk bersabar aja Tunggu aja Tanggal mainnya Apa yang akan terjadi Pada orang yang satu ini Kalian disuruh Tunggu aja Tanggal mainnya Barangkali aja Setelah readingan saya ini Belum tentu Hal ini Benar-benar Benar-benar Kejadian pada Orang tersebut Tapi Kalau kalian mau Bersabar Menunggu ya Nanti ya Apapun yang menjadi Doa kalian ya Akan Diwujudkan oleh Tuhan Kalian disuruh Tunggu aja Tanggal mainnya ya Kalau tidak terjadi Pada saat kalian Nonton video saya ini Mungkin ya Lewat satu bulan Kemudian Atau lewat Dua bulan Kemudian ya Kalian akan tahu Hidup dia itu Kayak gimana Sekarang Ngerti kan guys Sabar aja Tunggu tanggal mainnya Apapun yang kalian Minta Apapun yang pernah Kalian doakan Dari orang yang satu ini Akan dikabulkan oleh Tuhan Kalian disuruh Tunggu Tunggu waktunya Itu tiba Bakalan terjadi kok Tidak bakalan Lari kemana-mana Orang yang satu ini Tidak bakalan Bisa lari Kemana-mana lagi Hanya tinggal Tunggu waktu aja Kalian disuruh Sabar aja Tidak usah Terburu-buru Cepat-cepat gitu Nanti bakalan Kalian kelihatan Sendiri Ngerti kan guys Mungkin kalian Sudah sempat Berdoa Ya Tuhan Mohon Kasih dia Hidayah Agar dia sadar Tapi mungkin Saat kalian Nonton video Reading-an saya ini Kenapa masih belum Terjadi pada orang yang satu ini Semesta berpesan Sabar Akan terjadi Nanti ke depannya Sabarlah Mungkin tidak terjadi Hari ini Tapi terjadinya Tahun depan Dua bulan lagi Satu bulan lagi Nah kita kan Tidak tahu kan guys Ke depannya itu Kayak gimana kan Yang penting Dari diri Diri kalian itu kan Sabar aja guys Oke Tenang Tidak bakalan Lari kemana-mana Kalau udah Tuhan yang berkehendak Ya Doa kita ini Pasti bakalan Dijama oleh Tuhan Kayak gitu ya Kita lihat inisial Dari orang tersebut Inisial ini Bisa jadi Nama depan Nama tengah Nama belakang Nama alamat Tempat tinggal Nama pekerjaan Nama saudara Sepupu Nama orang tua Ya Atau ya Nama kalian sendiri Yang ketarik Klap mobil Klap motor Dia juga bisa Atau huruf Yang ada di dalam Inisial ini Ada di dalam Nama dia guys Kayak gitu Ya Oke Kita lihat ya Guys ya Ada huruf E N Z S A I Y V S K Inilah inisial Yang ketarik Untuk orang yang satu Ini ya guys ya Kalau kalian merasa Video saya ini Bisa berguna Untuk membantu Diri kalian Ya Saya memohon Tanda terima kasih Kalian dengan cara Klik tombol thanks Yang ada di bawah Video saya ini ya guys ya Supaya saya makin Bersemangat Di dalam menyajikan Video readingan Untuk diri kalian Nanti ke depannya Supaya Saya merasa Ya Tidak sia-sia Dan masih bisa Dihargai oleh Kalian juga Kan guys kan Dengan klik tombol thanks ya Kalian ibaratnya Sudah beramal Atau Sudah kayak Ya Semacam kayak Mahar gitu lah ya Dengan mahar kan Mungkin aja Readingan ini kan Menjadi resonate Kepada diri kalian Lebih cepat Kejadiannya Kayak gitu ya guys ya Karena saat kita beramal Apapun yang kita doakan Bisa jadi lebih cepat Kayak gitu guys Oke Mungkin ini saja sih Yang bisa saya sampaikan ya Kepada kalian yang memilih Kartu kelompok yang Ketiga ini Berhubung karena ini adalah Readingan general Jadi penyampaian saya mungkin Agak simple Dan seadanya Untuk penyampaian Yang lebih mendetail Dan lebih spesifik Ke energi kalian sendiri Saran saya Langsung aja kalian lakukan Personal Reading Dengan diri saya Oke guys Ditunggu ya Nah viewers Sekarang saya telah Membacakan ketiga Dek tersebut Doa dan harapan saya Semoga Readingan saya ini Bisa berguna ya Untuk diri kalian Bukan masalah Resonate atau tidaknya Readingan saya ini Tapi Pesan-pesan positif Atau bacaan-bacaan Positif Yang bisa Mengarahkan kalian Supaya kalian Tahu apa yang Mesti kalian perbuat Dan apa yang Mesti kalian hindari Demi mencegah hal Yang tidak diinginkan Terjadi di dalam Kehidupan kalian Kedepannya Oke dan Sekali lagi Bagi diri kalian Kalau merasa Readingan saya ini Bisa berguna Untuk diri kalian Ya Saya memohon dukungannya Dengan cara klik subscribe Like, comment, dan share Perkenalkan kepada Kawan-kawan kalian Channel saya ini Agar kedepannya Saya makin bersemangat Dalam menyajikan Konten-konten yang Lebih bisa berguna Untuk diri kalian semua Dan bagi kalian Yang ingin melakukan Personal ataupun Private reading Dengan diri saya Nomor whatsapp saya Tertera di kolom Deskripsi Maupun kolom Komentar yang paling atas Kalian dipersilahkan Untuk baca baik-baik Segala aturan Persyaratan Dan ketentuan Yang berlaku Untuk layanan Bebayar ini Agar jangan sampai Terjadi kesalahpahaman Nanti kedepannya Buruan cepetan Karena siapa yang cepat Dia yang akan Saya utamakan Dia yang akan Saya dahulukan Sedangkan yang lambat Terpaksa mesti antri Ya guys Mohon dimaklumi Ya Sedikit info Tambahan Ya bagi kalian Yang ingin Melakukan donasi Untuk perkembangan Channel saya ini Atau untuk Membantu orang-orang Yang sedang Kesulitan Di masa pandemi ini Dan saya tujukan Kepada pengemis Di jalanan kan Di perempatan Atau lampu merah Jalanan Ya kan Karena potensi Mereka itu Tertular Virus covid Kemudian menularkannya Kepada orang lain Kepada keluarga mereka Ataupun Kepada orang-orang Yang lewat Di jalanan tersebut Ya itu Begitu besar banget Ya Jadi Ya saya juga Tidak bisa menyalahkan Mereka juga Karena tuntutan hidup Ya Kalau tidak Dengan menggunakan Cara kayak gini Mereka mau makan Apa juga Kan guys Kan Jadi ya Kalau misalnya Kalian Terpanggil Hati nurani Hati nurani Kalian Untuk Melakukan Donasi Yang hanya Seikhlasnya Saja Dari diri Kalian Silahkan Jangan Sungkan-sungkan Menghubungi Nomor Whatsapp Atau Nomor kontak Yang ada Di kolom Deskripsi Ataupun kolom Komentar Yang paling atas Oke Donasi itu Hanya seikhlasnya Saja Dari diri Kalian Sesuai dengan Panggilan hati Dari diri Kalian Ibaratnya Kalian Tengah Menabur Karma Baik Atau Tengah Menanam Pahala Dan hal Baik juga Yang akan Kalian Terima Nantinya Karena Perbuatan Baik Kalian Itu Akan Dicatat Oleh Alam Semesta Barangkali Saja Setelah Melewati Donasi Ini Pintu Rejeki Kalian Semakin Terbuka Rejeki Kalian Akan Mengalir Semakin Deras Jodoh Kalian Akan Semakin Terbuka Lebar Hidup Kalian Akan Lebih Beruntung Doa Doa Kalian Kepada Tuhan Akan Lebih Cepat Dikabulkan Akan Lebih Cepat Dijamah Oleh Tuhan Melalui Magnet Pahala Yang Kalian Perbuat Tersebut Untuk Menarik Doa Doa Kalian Tersebut Lebih Cepat Tersampaikan Kepada Tuhan Dan Lebih Cepat Dikabulkan Oleh Tuhan Kepada Diri Kalian Jadi Jangan Pernah Meragukan Kekuatan Dari Donasi Ini Oke Doa Saya Yang Terbaik Bagi Diri Kalian Kalian Juga Jangan Lupa Banyak Berdoa Di Sana Kita Sama Saling Mendoakan Satu Sama Lain Akhir Kata Saya Ingin Tutup Dulu Reading Saya Ini Dan Pamit Unduh Diri Dari Diri Kalian I See you Again Very Soon On The Next Video Salam Serah Penuh Kedamaian Sadu Sadu Sadu